Beberapa pasar tumpah yang berada di wilayah Kabupaten Karawang berpotensi menjadi titik kemacetan saat arus mudik lebaran tahun 2022. Lirmudik pengunjung dan pedagang yang berada di bahu jalan dapat mengakibatkan kemacetan panjang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejumlah petugas kepolisian akan disiagakan di sejumlah pasar tumpah di Kabupaten Karawang. Sedikitnya ada tujuh pasar tumpah yang akan menjadi biang kemacetan di wilayah Kabupaten Karawang. Saat arus mudik lebaran tahun ini. Ketujuh pasar tersebut terbagi di dua ruas jalan, yaitu ruas jalan Pantura Karawang dan ruas jalan alternatif pemudik sepeda motor. Untuk pasar yang berada di ruas Pantura Karawang, yaitu pasar Johar Karawang, pasar Kosambik Lari, dan pasar Cikampek serta pasar Jatisari. Sementara untuk pasar tumpah di ruas jalan alternatif pemudik sepeda motor berada di pasar Telaga Sari, pasar Wadas, dan pasar Cikalong Cilamaya. Ketujuh titik pasar tumpah tersebut berpotensi menjadi simpul kemacetan dengan banyaknya pengunjung pasar yang hilir mudik serta pedagang yang berjualan menggunakan bahu jalan sebagai lapak jualannya. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di tujuh titik pasar tumpah tersebut, Kapol Reskarawang AKBPL di Subartono akan memprioritaskan penjagaan di pasar-pasar tumpah yang akan dilalui pemudik. Pertama di tol, kedua utama, ketiga ateng-ateng. Untuk pasar-pasar tumpah yang jadi rawan-rawan kemacetan? Ini sudah menjadi sesuai prioritas, nanti akan ada personil yang melakukan pengamanan di situ. Di Karawang ada tiga jalur yang akan disiapkan untuk pemudik, yaitu jalur tol Jakarta Cikampek, jalur arteri Pantura-Karawang, dan yang terakhir, jika kedua jalur tersebut mengalami kepadatan, maka pemudik akan diarahkan menuju jalur alternatif. Tariana, Karawang.